Tengah wacana koalisi PKS, PKB, dan Partai Demokrat, tiba-tiba muncul manuver baru pertemuan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Kedua tokoh kemudian sepakat menjalin kerjasama menjelang Pilpres 2024. Elit PKB mengundang partai-partai lain untuk bergabung, untuk membentuk kekuatan besar koalisi Naga Merah. Mas Hanta, tadi disebutkan yang disebutkan PKS, Demokrat, PDIP disebutkan, tapi Nasen tidak disebutkan. Apa kemudian analisa Anda dari hal ini? Ya, menurut saya memang menarik ya, manukur politiknya PKB kali ini. Kalau saya melihat dari sisi analisis politiknya, pertama memang ini menjadi koalisi yang seksi. Kenapa? Karena pilihan PKB dengan Gerindra itu sudah lebih dari cukup, 23 persen. Lebih pasti koalisinya. Melampaui persaraan 20 persen. Satu itu. Yang kedua, dari ciruk ideologinya, dia saling melengkapi. Kalau Gerindra Partai Nasionalis, PKB Islamis, saling melengkapi. Dan yang ketiga adalah ada figur yang potensial, Pak Prabowo dan Caimin. Pak Prabowo butuh dari Jawa Timur, Caimin katakanlah untuk melengkapi. Jadi, saya kira mereka saling membutuhkan. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Alphard yang menarik tadi. Menurut saya, satu, PKB Cerdik selain membangun koalisi ini ingin mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas berupa kalau dimunculkan nama Caimin maka PKB akan mendapatkan dampak secara elektoral. Mendapatkan insentif elektoral. Itu satu. Bacaan saya yang lebih penting dari itu, ini saya agak sedikit curiga katakanlah. Manuver PKB ini cukup menarik biasanya, Alphard. Satu, saya membaca, bisa dibaca manuver ini bisa mengacaukan frekuensi politik koalisi sekarang ini sedang terjadi. Satu, dari sisi PKB, ini bisa menjadi penentu. Kita ingat menjelang 2019 ketika PKB menentukan siapa cawa pres Pak Jokowi pada saat itu, PKB manuvernya cukup pencang. Kalau PKB tidak dipenuhi misalnya keinginan politik tanda petik Pak Maruf Amin, maka PKB berpotensi membuat poros ketiga munculan nama Gatot Nurmantion seterusnya. Dan itu mengancam Pak Jokowi kalau tidak poros. Nah, saya ingin masuk ke pertanyaan tadi. Nah, dengan posisi begini, kalau ternyata PKB dan Gerindra berhasil menarik salah satu partai saja, PKS saja, apalagi kedua-duanya PKS Demokrat, maka partai Nasdem berpotensi atau terancam tidak punya kawan koalisi, kalau apalagi mengajak nama Anies Baswedan yang akan diusung. Maka, tidak hanya Nasdem yang terancam tidak punya poros koalisi, tetapi juga bisa menahan gerak laju Anies Baswedan. Kalau KIB kita asumsikan yang muncul adalah nama Ganjar Paranowo, kemudian PDIP maju sendiri, mereka ini poros ketiga, kalau PDIP misalnya sendiri. Nah, poros ketiga ini menutup peluang Nasdem dan Anies Baswedan. Itu saya kira cara kerja atau cara manuper politik PKB yang sangat cerdik, yang bisa mengganggu, mengacaukan prokuensi politik mesipun. Anies bisa juga bergabung akhirnya ke PDI Perjuangan. Tapi bangunan koalisi yang mainstream itu bisa kacau jadinya prokensinya. Menurut saya gitu. Oke, Mas Hantayuda, terakhir penutup, apakah Gerindra PKB fix berdua saja atau bisa merangkul yang lain? Ya, saya kira masih sangat dinamis, segala kemungkinan masih mungkin ya Alphard. Tapi petanya begini, sekarang PDI Perjuangan 22% bisa nyalon sendiri, bisa bikin poros setelah bergabung. Yang kedua, KIB, Golkar, PAN, dan P3 itu 25,7% sudah bisa poros sendiri. Kemudian ketiga, Gerindra dan PKB tanpa bahan yang bergabung pun sudah bisa. Ditambah, kalau misalnya Nasdem, PKB, dan PKS berhasil sendiri, berarti kan bisa 4 poros sebenarnya realitasnya dari komposisi partai sekarang ini. Tapi kalau satu saja yang ketarik kepada Gerindra tadi, jadi Koalisi Semud Merah, jadi Naga Merah tadi, maka kemungkinannya 3 poros, sehingga Nasdem sulit untuk membuat poros sendiri bersama PKS dan Demokrat, kalau ketarik satu. Maka pilihan bagi Nasdem adalah memilih Pak Prabowo atau bergabung ke KIB. Nah, ke KIB mungkin bisa jadi nama ganjar. Kemudian kalau dengan Pak Prabowo, atau dengan PDIP kecil kemungkinan. Jadi menurut saya nanti ini akan berpusar pada dua hal. Ini kan kita bicara pada pusaran partai, pemilik tiket, boarding pass partai. Tadi dinamikanya, jadi 4 poros, kemudian berpotensi menjadi 3. Bahkan bisa 2. Kalau kemudian PDIP bergabung ke KIB, misalnya kemudian ini juga sendiri. Kita akan menemukan itu saja. Yang kedua adalah nanti berpusar pada dinamika elektoral, atau dinamika elektabilitas figur. Nah, dua hal inilah nanti berkelindahan saling mempengaruhi, dan peta politik nanti akan semakin mengurucut menjelang pilpres nanti. Dan memang PKB ini menarik ini. Baru di Semud Merah, baru pacaran, sekarang udah tunangan lagi nih dengan Kirindra. Baik. Nanti saya kira menarik ini. Kita akan tunggu plotis apa lagi yang akan ditawarkan oleh koalisi-koalisi yang menarik ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kepar Putra. Selamat sore. Assalamualaikum.